Pendekar Guntur Jilid 7. Setelah berlari lagi sekian lamanya, barulah Tiobo bertiga berani beristirahat di tempat mereka berada masih terasa getaran tersebut, walaupun tidak sehebat seperti yang telah mereka rasakan tadi. Kuang Tan menghapus keringat di keningnya, dia mengeluh. Kemudian katanya, apa yang dikatakan Lopeh memang tidak salah. Beruntung Lopeh datang berkunjung ke tempatku, sehingga dengan demikian telah menyelamatkan kami, jika tidak, kami berdua tentu sekarang telah terkubur hidup di puncak lemsan. Tiobo menghela nafas kemudian tersenyum. Itu hanya kebetulan saja bahwa aku memang mengetahui ada ancaman bahaya yang bisa ditimbulkan oleh gempa semacam itu katanya, setelah kita beristirahat sejenak di sini, kita harus melakukan perjalanan lagi, menjauhi lemsan sejauh mungkin. Kuang Tan mengangguk, demikian pula halnya dengan Sumalin Liang yang mengiakan. Getaran-getaran yang dapat dirasakan masih juga terjadi, namun tidak sehebat tadi lagi, lalu kemudian lenyap dan tidak terjadi getaran pula, namun mereka dapat menduga, tentunya di puncak gunung lemsan telah terjadi longsor atau batu yang berguguran, Sedangkan Goa Tengkorak kepala manusia tempat kediaman Kuang Tan saja telah hancur sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Karena menyadari juga sudah tidak memiliki tempat kediaman pula, maka Kuang Tan memutuskan untuk ikut serta dengan Tiobo pergi menolongi ketujuh orang korban Bantok Kui, Sumalin Liang juga memutuskan untuk ikut serta. Begitulah, ketiga orang tersebut telah melanjutkan perjalanan mereka setelah rasa letih mereka berkurang dan semangat mereka telah pulih sebagian. Ketujuh orang korban Bantok Kui dapat ditemukan Tiobo bertiga dengan Kuang Tan dan Sumalin Liang di permukaan sebuah hutan, di sore hari itu. Tampaknya ketujuh orang tersebut telah lemah sekali bahkan ada dua orang yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan pula. Kuang Tan segera memeriksa keadaan mereka. Apa yang diduganya memang tidak salah ketujuh orang tersebut memang dilukai dengan racun Tiok Tok Kaun. Segera juga Kuang Tan memberikan mereka obat yang diperlukan. Setelah memakan obat yang diberikan Kuang Tan, ketujuh orang korban keganasan Bantok Kui itu tertidur nyenyak, rupanya penderitaan mereka berkurang banyak. Besok mereka harus makan obat lagi, setelah itu jiwa mereka tidak perlu dikhawatirkan pula kata Kuang Tan. Tiobo mengangguk mengiakan, dan senang sekali hatinya, karena telah berhasil memperoleh bantuan Tabib Dewa, yang berarti tidak akan dapat menyelamatkan ketujuh orang korban Bantok Kui. Di saat ketujuh orang itu tengah tertidur seperti itu, Tiobo bertiga dengan Sumalin Liang telah bercakap. Sampai suatu kali, Tiobo berkata ragu, sesungguhnya, sesungguhnya, ada yang hendak ku tanyakan kepadamu. Setelah berkata sampai di situ, Tiobo tidak meneruskan perkataannya, dia mengawasi Kuang Tan bertambah bimbang. Kuang Tan memandang heran kepada Tiobo. Apa yang ingin ditanyakan lopeh tanda seru tanyanya kemudian dengan perasaan heran. Apakah si Yauko tidak marah jika aku lancang menanyakan sesuatu urusan pribadimu tanda seru tanya Tiobo lagi? Kuang Tan menggeleng perlahan tidak, jika memang keterangan itu diperlukan oleh lopeh katanya kemudian. Sesungguhnya, disebut penting, itu pun tidak tepat. Hanya aku merasa heran dan ingin tahu saja kata Tiobo sambil tetap mengawasi Kuang Tan. Apakah yang ingin ditanyakan lopeh Sumalin Liang ikut bertanya? Mengenai Bantok Kui itu menjelaskan Tiobo. Ia menegasi Kuang Tan. Menurut apa yang ku dengar, Bantok Kui adalah Suhengmu, benarkah itu? Si Yauko tanya Tiobo pada akhirnya dengan sikap tetap ragu-ragu. Kuang Tan menghelana pas waktu mendengar pertanyaan Tiobo seperti itu, sampai akhirnya anak itu tersenyum getir, dia pun mengangguk. Benar, memang Bantok Kui Suhengku, akan tetapi dia mengganas dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, sesungguhnya, dengan melukai orang yang sebenarnya tidak bersalah itu, dia hanya ingin memperalat orang itu membuat mengganggu ketenanganku, karena sengaja dia bermaksud untuk merepotkan aku, agar aku mengobati luka orang itu dengan ilmu pengobatan yang kuterima dari guruku. Dengan care seperti itu, Bantok Kui ingin mengorek seluruh pelajaran tersebut lewat dari care pengobatanku, karena pelajaran pengobatan dia tidak menerimanya dari guru kami. Setelah berkata begitu, Kuang Tan menghela nafas lagi. Memang cukup memalukan memiliki kakak seperguruan seperti itu. Guruku sendiri telah berpesan agar berusaha mengatasi sepak terjangnya, dan di samping itu, guruku telah mewariskan sejilid kitab ilmu silat. Memang sejak kecil sebenarnya aku tidak berhasrat buat mempelajari ilmu silat namun guruku mengatakan bagaimana aku akan dapat mengatasi sepak terjang suhengku itu jika aku tidak memiliki ilmu silat. Tetapi waktunya sangat mendesak sekali, karena jika sejak saat itu aku mempelajari ilmu silat, tentu juga tidak bisa menandingi suhengku, di mana dia jauh lebih berpengalaman dan juga tentunya jauh lebih terlatih, sebab belasan tahun dia lebih dulu mempelajari ilmu silat. Karena itu, guruku telah memutar otak dengan keras menciptakan semacam ilmu, yang sekiranya dapat dipelajari dalam waktu yang singkat, dan bisa dipergunakan untuk mengatasi sepak terjang suhengku itu. Tiobo dan Sumalin Liang yang mendengar cerita kuangtan itu, telah menggangguk beberapa kali, mereka sangat tertarik sekali. Namun, waktu guruku itu merampungkan ilmu ciptaannya itu, yaitu semacam ilmu yang hanya memiliki delapan jurus saja dia menghembuskan napasnya yang terakhir dan meninggal dunia, sebab terlalu letih telah memeras pikiran dan otak setiap harinya dalam rangka menciptakan ilmunya yang baru itu. Akan jadi segan mempelajari ilmu itu, dan kitab itu selalu kusimpan saja. Sayang kata Tiobo kemudian, gurumu telah bersusah payah memeras keringat seperti itu, akan tetapi kau tidak memanfaatkan apa yang telah diperolehnya dengan berjerih payah, bahkan sampai membawanya ke liang kubur tersebut. Dengan begitu engkau tentu mengecewakan gurumu. Jika memang engkau mempelajarinya, tentu akan mempunyai manfaat yang tidak kecil sedikitnya berarti engkau akan dapat menandingi suhengmu. Sebagai muridnya, gurumu tentu saja mengetahui sampai di mana kehebatan muridnya itu dan di mana kelemahannya, itulah sebabnya sengaja dia telah menciptakan semacam ilmu silat baru, buat menindis suhengmu. Kuang Tan bengong sejenak, dia seperti tengah berpikir sampai akhirnya dia melanjutkan ceritanya, Yah, hal itu memang pernah kupikirkan juga, akan tetapi aku jadi membenci ilmu pukulan delapan jurus yang diciptakan suhau, karena disebabkan menciptakan ilmu itu, suhu akhirnya meninggalkan aku selama-lamanya. Tio Bo tersenyum, sedangkan Sumalin liang bertanya, apa nama dari ilmu pukulan itu tanda seru. Ilmu pukulan Guntur menyahuti Kuang Tan. Guntur? Tentu hebat sekali ilmu itu kata Sumalin. Liang. Aku sendiri tidak mengetahui sampai di mana kehebatannya, karena memang aku tidak pernah mempelajarinya dan selama itu aku hanya menyimpan saja kitab warisan suhau, menjelaskan Kuang Tan. Sayang. Sayang kata Tio Bo. Jika memang kau hendak menolong orang yang terancam keselamatannya oleh suhengmu, berarti engkau harus berlatih diri sehingga engkau memiliki kepandayan yang bisa diandalkan buat menghadapi kakak seperguruanmu itu berarti engkau juga bisa menyelamatkan beratus bahkan beribu jiwa yang akan menjadi korban keganasannya itu. Akan tetapi, tanpa memiliki kepandayan ilmu silat, aku pun memiliki kera buat menundukan suhengku itu, yaitu dengan mempergunakan uap obat warisan suhau, yang bisa membuatnya lemas tidak bertenaga dan aku bisa memusnahkan seluruh kepandayannya. Jika kera itu bisa berhasil, memang cukup baik akan tetapi suhengmu itu bukannya benda, sehingga sebelum sempat kau mempergunakan obat pelemas itu, yang seperti obat bius, kemungkinan besar engkau sendiri telah ditawan olehnya. Mendengar perkataan Tio Bo itu, Kuang Tan seperti terkejut dia sampai tertegun. Tio Bo tersenyum. Nah, sekarang coba kau pikirkan masak, bukankah jika engkau memiliki ilmu silat yang tinggi, muka suhengmu itu tidak bisa berbuat banyak padamu, dan dengan begitu engkau telah menolongi dan menyelamatkan ratusan calon korban dari suhengmu itu. Kuang Tan menghela nafas dalam, dia murung sekali menghadapi semua kenyataan. Benar apa yang dikatakan Lopeh, selama ini aku seperti juga melupakan jerih payah suhu yang telah menciptakan ilmu pukulan guntur itu, dengan tidak menuruti pesan suhu agar mempelajari ilmu warisannya tersebut sama saja halnya seperti aku membangkang dan tidak menghargai suhu. Hai, hai, baiklah, kelak aku akan mempelajari ilmu pukulan guntur itu. Setelah berkata begitu, tampak Kuang Tan menghela nafas lagi berulang kali. Jika memang engkau menemui kesulitan, maka kami pun akan bersedia membantumu sekuat tenaga, agar engkau berhasil mempelajari kedelapan jurus ilmu pukulan guntur itu kata Sumalin Liang. Kuang Tan menoleh kepada Sumalin Liang tanpa mengatakan suatu apapun juga, dia berdiam saja, hanya matanya memandang tajam. Sumalin Liang jadi merasa kurang enak hati ditatap seperti itu. Engkau tidak perlu khawatir, aku tidak akan ikut serta melihatnya titik kau boleh mempelajarinya sendiri, namun jika engkau menemui kesulitan dalam latihanmu itu, engkau boleh mengemukakan kesulitanmu itu kepada aku atau lopeh ini, yang juga tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi, kami tentu bisa bantu memecahkan kesulitan itu. Dengan demikian, jelas engkau lebih mudah mempelajari ilmu warisan gurumu itu. Setelah mendengar keterangan Sumalin Liang seperti itu, Kuang Tan lantas tersenyum. Terima kasih koko, aku bukan mencurigai dirimu, akan tetapi suhuku telah berpesan, siapapun tidak boleh diperlihatkan buku warisannya itu menjelaskan Kuang Tan sambil memperlihatkan sikap memohon maaf kepada Sumalin Liang. Kami mengerti, aku sendiri mengetahui itu merupakan suatu larangan, yang dimiliki oleh setiap pintu perguruan silat mana saja, Tiobo juga tersenyum sambil katanya. Ya, memang benar, itu tidak bisa kita langgar. Dan jika memang engkau sendiri rela memperlihatkan kitab warisan dari gurumu, kami pun tidak berani menerimanya, kami harus menghargai akan jerih payahnya itu. Kuang Tan tersenyum, dan merasa malu juga, dia mengucapkan terima kasihnya berulang kali. Jika begitu baiklah, aku akan pergi ke ujung jalan itu, aku akan mempelajarinya di situ, kata Kuang Tan. Sumalin Liang dan Tiobo mengiakan. Jika engkau menemui kesulitan, tidak perlu ragu, kau tanyakan saja kepada kami, kata Tiobo dan Sumalin Liang hampir berbareng. Kuang Tan mengiakan. Dia telah pergi ke bawah sebatang pohon, kemudian mengeluarkan kotak kayu kecil itu, dia juga mengeluarkan kitab yang terdapat di dalam kitab tersebut yang mulai dibaliknya halaman demi halaman. Pada halaman pertama tertulis, untuk muridku yang bungsu, guna dapat mengatasi kebatilan di atas permukaan dunia. Semoga dapat mempelajari ilmu pukulan guntur ini dengan sempurna, sehingga banyak yang bisa dilakukan. Pada halaman berikutnya, pelajaran mengenai ilmu pukulan guntur telah dimulai, di mana telah dijelaskan mengenai gerakan dari jurus pertama tersebut. Pada jurus pertama ini Kuang Tan tidak memperoleh kesulitan. Malah dia dengan segera dapat menangkap maksud dan gurunya, dengan gerakannya yang aneh, di mana Kuang Tan akhirnya meniru setiap gerakan yang dipaparkan di dalam buku itu, dan dia dapat melatihnya dengan baik. Hal ini memang disebabkan Kuang Tan memiliki otak yang sangat cerdas sekali. Kemudian pada jurus kedua, dia menemui sedikit kesukaran, yaitu dalam setiap perubahan gerak, di mana dia mengalami kekakuan, dari gerak yang satu beralih ke gerakan yang lainnya. Dia telah menanyakannya kepada Tiobo dan Sumalin Liang, sehingga memperoleh keterangan jika ingin mengadakan perubahan gerak dari gerakan yang pertama ke gerakan kedua atau berikutnya, Kuang Tan selalu harus menarik napas dalam, dia harus dapat menguasai tenaga tantiannya dengan baik, sehingga gerakan tangannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak patah atau kaku. Dengan adanya penjelasan seperti itu, Kuang Tan seterusnya tidak menemui kesukaran karena dia telah menuruti petunjuk yang diberikan Tiobo dan Sumalin Liang. Pada jurus ketiga, semakin banyak kesukaran yang dihadapi Kuang Tan. Akan tetapi dia memang mempercayai Sumalin Liang dan Tiobo bukan sebangsa manusia tidak baik, dia mempercayai kedua orang itu memiliki hati dan jiwa yang jujur, maka Kuang Tan tidak segan menanyakannya kepada mereka. Dengan bantuan Sumalin Liang dan Tiobo, maka dalam satu malaman itu saja Kuang Tan dapat mempelajari sampai jurus kelima, jurus keenam, banyak kesukaran yang tidak bisa ditembusnya, juga dia tidak bisa mengartikan beberapa kelima dari bunyi keterangan jurus tersebut. Waktu ditanyakan kepada Sumalin Liang dan Tiobo, kedua orang itu, yang sesungguhnya memiliki pengalaman yang luas masih tidak mengerti juga dan tidak bisa bantu memecahkan kesulitan tersebut, segera Kuang Tan menunda latihannya. Walaupun demikian, Kuang Tan telah berhasil menguasai lima jurus pukulan guntur itu dan hanya tinggal tiga jurus saja yang tidak dimengertinya, pada keesokan paginya, Kuang Tan dengan rajin telah berlatih diri. Ketujuh orang korban keganasan Bantokui telah dibagikan obat lagi, sehingga kesegaran mereka pulih. Setelah satu hari satu malam mereka berada dengan Kuang Tan bertiga, di bawah perawatan Tabib Dewa itu, keesokan harinya, mereka telah diperbolehkan pergi meninggalkan tempat tersebut, sebab tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi mengenai keselamatan jiwa mereka. Waktu itu terlihat betapa Kuang Tan telah membagikan beberapa macam obat kepada mereka sambil menjelaskan khasiatnya masing. Bukan main girangnya hati ketujuh orang korban keganasan Bantokui, sekarang kesegaran mereka telah pulih kembali, dan mereka dapat memperoleh kesegaran diri mereka, dengan racun yang mengendap di dalam tubuh mereka telah dipunahkan. Dan juga sekarang mereka memperoleh hadiah berbagai macam obatan, dengan begitu jika kelak mereka keracunan lagi, mereka segera dapat menyembuhkan diri mereka sendiri. Tidak hentinya ketujuh orang tersebut mengucapkan syukur dan terima kasih mereka kepada Kuang Tan, Tiobo dan Sumalin Liang, setelah itu mereka pun berlalu meninggalkan tempat itu. Kuang Tan bertiga dengan Sumalin Liang dan Tiobo tetap berada di tepi permukaan hutan itu, karena tempat itu cukup sesuai dipergunakan buat tempat latihan Kuang Tan. Begitulah, bertiga dengan Sumalin Liang dan Tiobo, Kuang Tan selama setengah bulan telah berdiam di permukaan hutan tersebut, mereka tidak kesulitan makanan, karena di dalam hutan itu terdapat banyak sekali binatang hutan, seperti kelinci, burung dan binatang lainnya, yang bisa mereka tangkap, kemudian dipanggang, buah-buah pun banyak sekali terdapat di dalam hutan itu. Selama setengah bulan itu, Kuang Tan telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, karena memang sejak berguru pada gurunya, dia telah mewarisi lewekang yang sesuai untuk dipergunakan melatih ilmu pukulan guntur itu. Dan sekarang walaupun dia baru berlatih setengah bulan, namun dia bisa melatihnya dengan baik. Dan juga, yang baru dikuasainya itu lima jurus saja, sedangkan yang tiga jurus lagi, bagian belakang dari ilmu pukulan guntur tersebut tidak bisa dipecahkan dan dimengerti olehnya, karenanya Kuang Tan belum melatihnya. Dia pikir, kelak jika dia telah tambah pengalaman dan juga lebih menguasai kelima jurus pertama itu, berarti dia bisa memecahkan kembali jurus ke-6, ke-7 dan ke-8 tersebut. Seperti juga nama ilmu pukulan tersebut, yaitu ilmu pukulan guntur, maka dari setiap jurus ilmu pukulan tersebut sangat hebat sekali. Jurus pertama diberi nama guntur membelah langit, memiliki kehebatan yang mengejutkan sekali, walaupun baru setengah bulan mempelajari jurus tersebut. Hasil yang diperoleh Kuang Tan membuat Tiobo dan Sumalin liang benar kagum dan takjub sekali, sebab dengan memergunakan jurus pertama itu, yaitu guntur membelah langit, Kuang Tan dapat memukul terbelah batang pohon yang besar. Dan batang pohon itu akan hancur berkeping waktu tumbang itulah menunjukkan betapa hebatnya ilmu pukulan guntur pada jurus pertama itu, bisa dibayangkan jika memang manusia yang dihantam oleh jurus tersebut, niscaya tubuhnya akan hancur remuk tanpa ampun lagi. Jurus yang kedua bernama guntur menyambar bumi, dan memiliki suatu kehebatan yang tersendiri lagi. Jika memang Kuang Tan menghantam sebatang pohon dengan mempergunakan jurus kedua ilmu pukulan itu, maka batang pohon itu seperti juga disambar petir, batang pohon itu akan hangus dan kemudian meluruk menjadi bubuk itulah ilmu pukulan yang benar menakjubkan. Tio Bo sampai menggelengkan kepalanya dan memberikan komentar, tidak aku sangka gurumu itu bisa menciptakan ilmu sehebat ini. Jurus yang ketiga bernama guntur menghancurkan gunung, memiliki kehebatan yang sama hebatnya dengan jurus pertama dan kedua. Hanya saja jurus ketiga ini jika saja dipergunakan Kuang Tan menghantam sebungkah batu gunung yang besar, pukulannya itu tampak perlahan dan juga tidak menerbitkan suara batu itu akan hancur menjadi puing yang halus sekali seperti juga ada petir yang telah menyambar batu itu, yang menjadi hitam legam seperti besi. Jurus keempat adalah jurus yang sama hebatnya juga, bernama guntur melayang di udara, merupakan ilmu pukulan tanpa suara waktu mempergunakan jurus tersebut. Kuang Tan seperti tidak mengeluarkan tenaga dan juga angin serangannya tak terdengar hanya saja jika telah tiba di sebatang pohon, pohon itu diam tidak bergerak, namun mati sampai ke akarnya, di mana seluruh daunnya kontan kering dan seketika rontok berguguran sedangkan batang pohon itu telah hangus. Di dalam batang pohon itu kayunya telah menjadi bubuk yang halus. Bukan main hebatnya pukulan itu. Demikian juga halnya dengan jurus kelima, memiliki kehebatan tersendiri lagi, karena waktu Kuang Tan mempergunakan jurus kelima itu, angin berkesiuran sangat kuat sekali, seperti juga di tempat itu terjadi gempa atau juga topan, dan suara menderunnya itu mengandung kekerasan, waktu Kuang Tan menghantamkan kepalan tangannya kepada sebongkah batu, seketika batu itu terpukul mental ke tengah udara, kemudian meluncur turun dengan pesat, amblas ke dalam bumi. Batu itu sendiri telah menjadi hitam, dan juga tanah di sekitar yang dimasuki batu itu menjadi hitam. Bukan main hebatnya tenaga pukulan dari jurus kelima ini, yang diberi nama Guntur Menelani Matahari. Tio Bo dan Sumalin Li yang tidak hentinya memuji Kuang Tan. Tio Bo berkata jika sebelumnya untuk menghadapi aku sepuluh jurus saja, belum tentu engkau bisa menghadapi dengan baik. Aku yakin engkau tak mungkin bisa menerima. Akan tetapi sekarang, aku sendiri tidak yakin akan dapat menandingi dirimu. Akahal Pe hanya merendah saja dan terlalu memuji diriku, kata Kuang Tan segera. Tio Bo memperlihatkan sikap bersungguh. Aku telah mengatakan dari hal yang sebenarnya, kau baru berlatih setengah bulan, akan tetapi ilmu pukulan Guntur yang baru kau pelajari sampai jurus kelima itu sudah demikian hebat. Mungkin aku memang masih memiliki keberanian buat main dengan kau. Namun setelah kau pelajari satu tahun, jangan harap aku bisa menandingi lagi dirimu. Belum lagi jika engkau bisa mempelajari jurus ke-6 atau ke-7 dan ke-8 itu tentu dalam satu atau dua jurus saja aku akan dapat kau rubuhkan. Tio Bo berkata itu buat membuktikan betapa hebatnya ilmu pukulan Guntur tersebut. Sumalin Liang pun ikut berkata, Benar adikku, sekarang engkau telah menemui dan memiliki ilmu yang hebat luar biasa. Memang lawanmu itu tetap seorang manusia yang bisa bergerak jadi bukan menghadapi benda yang diam tidak bergerak, di mana lawanmu akan dapat memberikan perlawanan. Namun dengan ilmumu yang sehebat itu, ku kira sulit sekali mencari orang yang bisa menandingi dirimu. Memang jika kami mengatakan diri kami bukan lawanmu lagi, itu terlalu berlebihan, jika kita bertempur kemungkinan kita akan berimbang, akan tetapi jika kelak setelah kau mempelajarinya satu atau dua tahun, dan juga telah menguasai ketiga jurus penutup dari pelajaran itu, niscaya engkau dengan mudah dapat merubuhkan kami. Memang nasibmu sangat baik sekali, sehingga engkau bisa memiliki ilmu silat sehebat itu. Senang juga hati Kuang Tan mendengar pujian Sumalin Liang dan Tiobo yang diucapkan setulusnya itu. Dia juga mengucapkan terima kasihnya berulang kali dan berjanji, aku bersumpah akan berlatih dengan sungguh, sampai dapat menguasai semua kedelapan jurus ilmu pukulan guntur ini, yang kelak akan ku pergunakan buat menghadapi Suhengku yang murtad dan ingkar kepada gurunya dan juga selalu menghamburkan keganasannya buat mencelakai orang. Jika memang aku bisa menundukannya, berarti aku akan dapat menyelamatkan ratusan bahkan ribuan jiwa calon korban keganasan Suhengku itu, dan ini merupakan hal yang membahagiakan, karena aku bisa melakukan pekerjaan untuk kepentingan orang banyak. Benar kata Tiobo, dan karena itu engkau harus berlatih diri dengan giat agar tidak mengecewakan harapan gurumu. Kuang Tan mengangguk mengiakan. Begitulah, selama beberapa hari lagi, Kuang Tan telah melatih diri terus. Walaupun hanya lima jurus, akan tetapi setiap jurusnya memiliki lima perubahan gerak sehingga di total keseluruhannya jadi 25 gerakan. Walaupun sedikit sekali jumlah gerakan yang dimiliki ilmu pukulan guntur itu dibandingkan dengan jurus yang dimiliki ilmu silat lainnya, namun yang luar biasa justru. Setiap gerakan dari ilmu pukulan guntur itu merupakan gerakan yang paling hebat dan sulit dihadapi lawan. Setelah puas berdiam di tempat itu dan merasa telah menguasai dengan baik kelima jurus ilmu pukulan guntur itu, Kuang Tan bertiga dengan Sumalin Liang dan Tiobo meninggalkan permukaan hutan itu, mereka mengembara. Dan Kuang Tan menyatakan kepada kedua orang itu, bahwa dia sangat mengharapkan petunjuk berharga dari kedua orang tersebut. Begitulah, karena memang didampingi Tiobo yang telah berpengalaman di dalam rimba persilatan dan Sumalin Liang yang memiliki ilmu silat dari tokoh sakti Bengkau yaitu Ya Itsyau dengan demikian Kuang Tan memperoleh bimbingan serta petunjuk yang berguna baginya dan dia memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Setelah melakukan perjalanan satu minggu lebih, waktu itu mereka bertiga tiba di kota Luhian Kuan. Kota yang tidak begitu besar dan penduduknya pun tidak begitu banyak mereka menginap di sebuah rumah penginapan dalam sebuah kamar untuk mereka bertiga. Selama itu memang banyak yang diceritakan Tiobo mengenai keadaan dalam rimba persilatan, bagaimana kebiasaan dari mereka orang rimba persilatan itu, dan bagaimana tingkah laku mereka dari kalangan hitam atau putih. Dan dengan mendengarkan cerita Tiobo dan Sumalin Liang, Kuang Tan telah memiliki pengetahuan yang lumayan mengenai rimba-rimba persilatan, dan dia juga memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai keadaan di dalam kalangan Kangou. Banyak kelicikan dari orang rimba persilatan yang diceritakan oleh Tiobo. Bahkan Tiobo pun menceritakan banyak tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian tinggi sekali, namun mereka memiliki hati yang beracun dan kejam. Karena Tiobo juga memperingatkan kepada Kuang Tan jika suatu saat kelak dia berkelana seorang diri janganlah dia jatuh oleh kata manis, sebab dengan lemahnya Kuang Tan oleh bujuk rayu, bisa mencelakai dirinya sendiri, biarpun dia memiliki kepandaian yang tinggi, namun akan dapat ditipu oleh manusia-manusia seperti itu. Sumalin Li yang sendiri banyak bercerita mengenai kegiatan Bengkau, di mana Tiobo Kye tengah dalam kesulitan sebab Cugo Anci yang tetap saja menyebarkan para pahlawannya buat memberantas Bengkau, di samping itu juga Cugo Anci yang telah mencap Bengkau sebagai perkumpulan yang membahayakan kerajaan dan dianggap sebagai perkumpulan terlarang yang tidak boleh melakukan pergerakan apapun juga. Banyak juga anggota Bengkau yang telah meninggalkan perkumpulan tersebut sehingga Bengkau boleh dibilang hanya tinggal tenaga intinya saja, tokoh-tokoh yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Memang menjadi tujuan dari Bengkau juga buat membubarkan anggota biasanya, karena Tiobo Kye kuatir, jika mereka masih terhitung sebagai anggota Bengkau, keselamatan mereka dan keluarganya terancam oleh keganasan Cugo Anci yang Mendengar cerita Sumalin Liang itu, Kuang Tan marah bukan main, katanya, Cugo Anci yang ternyata manusia tidak berbudi, setelah menjadi raja, dia seperti juga kacang yang lupa pada kulitnya. Sumalin Liang menghela nafas, kemudian katanya dengan wajah yang muram, ya, Tio Kau Chu juga selalu berkata begitu, akan tetapi Tio Kau Chu juga selalu memberikan hiburan kepada kami, bahwa kami tidak perlu berputus asa sebab kelah kami akan dapat bangkit kembali dengan segala kemeriahan yang ada. Ada satu lagi gangguan yang benar membuat kedudukan Tio Kau Chu dalam kesulitan tidak kecil. Cugo Anci yang ternyata telah mengadakan kontak kerjasama dengan pihak Bengkau Pusat di Persia, di mana Bengkau Persia telah mengutus beberapa orang-orangnya buat mencari Tio Kau Chu, guna menangkapnya dan akan dibawa ke Persia. Karena itu, Tio Kau Chu sementara ini mengajak semua anggota-anggota Bengkau yang merupakan orang yang tetap bersetia padanya, sisa dari anggota Bengkau dari berbagai kalangan, buat menetap di puncak gunung Himalaya. Dengan demikian, Tio Kau Chu bermaksud menghindarkan bentrokan dengan Bengkau Persia. Jika begitu, memang menjadi tujuan dari Cugo Anci yang buat mengadu domba antara Bengkau di daratan Tionggoan dengan Bengkau Persia itu, bukan tanda seru tanya Tio Bo kemudian. Ia menggangguk Sumalin Liang, dan karena dari itu pula, Tio Kau Chu berusaha untuk mengatasi semua persoalan itu dengan sebaik mungkin, jangan sampai menimbulkan bentrokan dan kelak membawa korban jiwa dan urusan berdarah. Bercerita sampai di situ, Sumalin Liang terdiam diri sejenak, sampai akhirnya dia bilang lagi, Hanya saja, kami semua sisa anggota Bengkau, merasa kasihan terhadap Tio Kau Chu, yang akhir-akhir ini menerima banyak sekali godaan dan gangguan dari berbagai golongan dan pihak. Karena sekarang ini Tio Kau Chu pun tengah bingung mencari-cari Tio Sem Hang Su Chow, guru besar dari Butong Pei, yang telah dianggap sebagai kakek angkatnya itu. Belum lama yang lalu, Tio Sem Hang Su Chow bermaksud menyelesaikan suatu urusan, yang menyangkut keselamatan Siaulim Sia dan Butong Pei maupun pintu perguruan lainnya, akan tetapi kemudian lenyap tanpa kabar berita, tentu saja hal ini menyebabkan Tio Kau Chu khawatir kalau Tio Su Chow itu telah dicelakai oleh lawannya. Dan belum lama yang lalu aku sendiri telah menerima perintah dari Tio Kau Chu, buat membantu menyerapi dan menyelidiki serta mencari juga jejak dari Tio Sem Hang Su Chow. Kuang Tan dan Tio Bo mengangguk. Akan tetapi mereka mengangguk dengan arti yang berlainan. Jika Kuang Teng mengangguk seperti juga ikut berduka dan bersusah hati atas nasib Bengkau yang tengah diporak-porandakan oleh Cugo An Chiang, justru Tio Bo lain lagi, dia tengah terkejut dan terheran. Karena dia mengetahui dengan jelas siapa adanya Tio Sem Hang itu, cakal bakal yang luar biasa kepandayanya, yang boleh disebut telah menjadi manusia setengah dewa. Dan sekarang justru Tio Bukie, yang juga baru diketahuinya sebagai salah seorang tokoh sakti Rimba Persilatan dan Kau Chu dari Bengkau, tengah menghadapi kesulitan juga. Memang telah lama sekali aku bermaksud hendak bertemu dengan Tio Kau Chu, buat mengunjuk hormat. Tio Kau Chu merupakan seorang besar yang layak dihormati dia telah berjuang demi keselamatan negeri dan juga telah berhasil membangun negeri ini sebaik mungkin, yang akhirnya telah dikangkangi oleh Cugo An Chiang. Sungguh, jika memang aku memiliki kemampuan buat membunuh Kaisar Bedodoran tersebut, tentu aku akan melakukannya dan Cugo An Chiang akan kucincang tubuhnya itu, agar dia tidak bisa memusuhi lebih jauh pada Bengkau. Dan, bagaimana dengan utusan Bengkau Persia itu, apakah mereka mengetahui bahwa Tio Kau Chu telah mengajak seluruh sisa anggota Bengkau buat hidup menyepi di puncak gunung Himalaya itu? Sumalin Liang menghela nafas dalam, untuk beberapa saat dia tidak berkata, sikapnya tampak semakin tolol saja. Kemudian barulah dia menepuk lututnya, katanya, Kukira akhirnya tohutusan dari Bengkau Persia itu akan mengetahui juga dan datang mencari Tio Kau Chu, karena orangnya Cugo An Chiang akan memberitahukan kepada mereka di mana kini beradanya Tio Kau Chu. Bentrokan memang tampaknya sulit dilahkan, akan tetapi kami tidak jari karena di Himalaya, berkumpul semua tokoh Bengkau yang rata memiliki kepandayan yang tinggi luar biasa. Tio Bo waktu itu berkata dengan suara yang bersemangat sekali, bilangnya, jika demikian, marilah kita pergi ke Himalaya, buat berkumpul dengan orang Bengkau lainnya di mana aku bersumpah akan mempertaruhkan jiwa dan ragaku demi keadilan. Kuang Tan memandang Tio Bo dengan sikap tidak mengerti, karena memang anak ini sama sekali buta mengenai urusan di dalam rimba persilatan. Ia hanya mengetahui adanya Su Heng atau kakak seperguruan belaka, yang bernama Bantok Kui, yang memiliki tabiat buruk dan hati yang jahat, ditambah dengan tangannya yang telengas. Di mana Kuang Tan harus berusaha agar ia dapat mengatasinya, dengan begitu, selain urusan Bantok Kui, Su Hengnya itu, yang atas perintah almarhum gurunya harus dihadapi dan dikendalikannya, dia juga tidak boleh membiarkan tindak tanduk dari Su Hengnya yang jahat itu berlarut, maka Kuang Tan tidak mengetahui apa mengenai keadaan di dalam rimba persilatan. Sumalin Liang menghela nafas dalam, sampai akhirnya ia bilang, Jika memang Lo Jin Ke hendak pergi ke Himalaya buat membantu kami dari Bengkau, itulah hal yang membuat kami sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih tidak terhingga, akan tetapi Tio Kau Chu justru tengah berusaha menghindarkan agar tidak ada orang rimba persilatan yang terlibat dalam urusan antara Bengkau Tionggoan dengan Bengkau Persya, atau juga urusan antara Bengkau dengan Cugoan Chiang, jika orang rimba persilatan terlibat di dalam urusan ini, niscaya akan menimbulkan pergolakan yang tidak kecil buat mereka, di mana jago. Jago dari Persya akan bertumpahan berdatangan ke daratan Tionggoan, dengan demikian, kalau hal itu terjadi, niscaya akan jatuh korban yang tidak sedikit. Demikian pula halnya dengan Cugoan Chiang, jika orang rimba persilatan membantu Bengkau, niscaya Cugoan Chiang akan memusuhi orang Bengkau dan di samping itu juga akan mengejar seluruh orang rimba persilatan, selanjutnya Cugoan Chiang akan berusaha untuk membinasakan orang rimba persilatan yang dianggapnya memusuhinya dan mencurigakan, padahal orang rimba persilatan itu bermaksud luhur dan baik. Korban akan banyak sekali berjatuhan itulah yang tidak diinginkan oleh kau cu kami setelah berkata begitu sumalin liang menghela nafas dalam. Hanya saja di saat ia mengemukakan pendapatnya itu, sikap tolonya tidak terlihat, ia memperlihatkan sikap yang bersungguh-sungguh. Cuma saja setelah menghela nafas beberapa kali dan selesai menjelaskan hal itu kepada Tiobo, maka sikap tolonya datang lagi, ia duduk terpekur dan bola matanya memandang jauh kosong sekali, di samping itu juga memang tampak jelas sekali, betapa ia seperti tengah bingung dan juga seakan tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Tiobo juga menghela nafas dalam-dalam, ia memandang sumalin liang beberapa saat baru kemudian katanya, tetapi Tio Kau Ju pun tidak bisa membiarkan dirinya dan pihaknya selalu didesak terus oleh Cugo Anciang, demikian juga dalam menghadapi orang Bengkau Persia karena jika saja Tio Kau Ju terlalu mengalah, niscaya Cugo Anciang juga yang akan dapat mengecap keuntungan tidak kecil dari keadaan seperti itu, di mana Cugo Anciang akan dapat menghasut orang Bengkau dari Persia itu, kemudian mengadu domba dengan orang Bengkau di daratan Tionggoan dengan begitu juga, berarti Cugo Anciang yang akan menyendok dan mengambil keuntungan tidak kecil buat dirinya. Sumalin liang telah memandang bengong kepada Tiobo, kemudian katanya, jika urusan telah sampai jauh ke situ, maka aku tidak lagi bisa mengemukakan komentar, sebab hanya Tio Kau Ju juga yang menentukannya. Tiobo mengerti, bahwa Sumalin liang sesungguhnya bukanlah seorang pemuda yang tolol. Dan jika memang sikapnya tampak jelas ya seperti seorang pemuda tolol, maka itu hanya merupakan lahiriahnya belaka, namun sesungguhnya Sumalin liang merupakan pemuda yang cerdas. Dan juga hanya sikap ketololannya itu belaka. Sehingga Sumalin liang tampaknya seperti seorang pemuda yang bodoh. Tetapi Tiobo juga bertekad, walaupun bagaimana memang ia bermaksud hendak membantu pihak Bengkau Tionggoan, jika perlu taruhan jiwa dan raganya untuk kepentingan perjuangan Bengkau Daratan Tionggoan, ia bersedia untuk menjadi anggota Bengkau dan menjalankan perintah dari Tiobo Kiet, untuk membela kebenaran dan keadilan. Dengan begitu Tiobo beranggapan memang terlebih baik dan bijaksana, jika saja ia dapat bertemu dengan Tiobo Kiet, untuk mengemukakan keinginannya itu. Memang Sumalin liang jelas tidak dapat memberikan komentar terlalu banyak, terlebih lagi keputusan, yang tidak mungkin dapat diberikan karena Sumalin liang hanya merupakan anggota Bengkau tingkat muda dan juga anggota biasa saja. Karena itu Tiobo hanya berusaha agar kelak ia bisa dipertemukan dengan Tiobo Kiet. Dalam keadaan seperti ini, Tiobo sudah tidak mengemukakan pula keinginannya itu ia hanya berdiam diri dengan berbagai macam rencana dan juga pikiran yang kiranya bisa meringankan kesulitan yang tengah dihadapi Bengkau Daratan Tionggoan. Tiobo berusaha untuk meyakinkan Sumalin liang, bahwa ia bertekad sungguh untuk membantu Bengkau Daratan Tionggoan hanya saja kesempatan untuk bertemu dengan Tiobo Kiet juga yang sampai sekarang ini masih belum terbuka sedangkan Kuang Tan telah berdiam diri, anak ini memang tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tiobo menghela nafas pula, kemudian tanyanya, Sumakong Chu, untuk urusan ini baiklah kita bicarakan lain kali saja. Namun sekarang ini, apa yang sekiranya dapat kita lakukan untuk kebaikan dari para pendekar gagah yang mencintai tanah air? Bukankah kenyataan yang ada Chu Go Anci yang berusaha melenyapkan kebiasaan yang terdapat sejak dulu kala, dengan mengeluarkan berbagai peraturan? Tentu saja peraturan yang dikeluarkannya itu tidak membawa keuntungan buat orang yang mencintai negara, karena belum lama yang lalu justru aku telah sempat mendengar, Chu Go Anci yang perintahkan agar pasukan yang ditempatkan di tapal batas dikurangi setengah, sebagian ditarik ke daratan dalam untuk membasmi orang yang menentangnya. Tentu saja hal ini membahayakan sekali keselamatan tanah air kita, sebab pihak Mongolia yang memang telah ratusan tahun mengincar tionggoan, dengan maksud hendak menjajah, merupakan bahaya yang tidak kecil. Jika terjadi Chu Go Anci yang menarik pulang pasukannya dari tapal batas, maka kekuatan di tapal batas jadi berkurang sekali, ini menyebabkan pihak Mongolia lebih mudah untuk menerobos melewati perbatasan setelah berkata begitu, Tiobo menghela nafas beberapa kali. Sumalin Li yang tidak segera menyahuti, ia menoleh pada Tiobo sambil memandang dengan sorot metu yang kosong, sikapnya benar sikap seorang yang bego. Akan tetapi sesungguhnya Sumalin Li yang tengah berpikir keras, sampai akhirnya dia bilang, Baiklah kita bicarakan nanti dengan Tiok Kau Chu, karena Bo Ampue tidak bisa memberikan pendapat, Bo Ampue juga khawatir kalau nanti pendapat Bo An Pwe merupakan pendapat yang tidak baik dan tidak benar. Tiobo mengangguk. Jika begitu Sumakong Chu bersedia mengajakku untuk bertemu dengan Tiok Kau Chu tanyanya. Sumalin Li yang mengangguk. Sedangkan Kuang Tan telah mendekati Sumalin Li yang, kemudian katanya, Koko, sesungguhnya ada sesuatu yang hendakku sampaikan kepadamu. Heh, apakah itu tanya Sumalin Li yang sambil membuka matanya lebar, dia memandang pada Kuang Tan dengan sikap bertanya-tanya bagaikan orang terkejut. Kuang Tan menghela nafas. Aku ingin mencari kakak seperguruanku itu menjelaskan Kuang Tan pada akhirnya. Oh, jadi kau bermaksud mencari bantok kuih tanda seru tanya Tiobo menyelak. Kuang Tan mengangguk. Benar sahutnya, memang maksud Bo Ampue akan mencari suhanku itu, karena ingin sekali Bo Ampue melaksanakan pesan dari Insu. Sumalin Li yang menghela nafas dengan sepasang alis mengkerut, kemudian katanya, jika memang kau hendak mencari bantok kuih berarti kita harus berkelana di dalam rimba persilatan menyelidiki jejaknya, dengan care seperti itu barulah kita bisa mengetahui di mana dia berada, sehingga kita pun bisa mencari sampai ketemu. Akan tetapi kepandaian bantok kuih sangat tinggi sekali. Kuang Tan mengangguk sambil tersenyum. Memang adikmu mengetahui hal itu, namun Insu telah memberikan pesannya yang harus dilaksanakan juga telah ada kera yang sebaik-baiknya untuk menghadapi suhanku. Itu sehingga walaupun bagaimana suhanku itu akan dapat dihadapi olehku. Jika demikian, aku hanya dapat menyetujui saja keinginanmu buat mencari bantok kuih, namun harus diingat, biarpun bagaimana, kita harus berhati menghadapinya, mungkin aku sendiri pun belum sanggup menghadapi keliahayan dari tangannya yang beracun. Tio Bo tersenyum, dia telah bilang, jika memang demikian aku pun bersedia mendampingi terus padamu, dan kita mencari bantok kuih, aku yakin, sepandainya bantok kuih akan tetapi dengan kita bergabung, niscaya kita bisa menghadapinya dan dia tidak bisa melakukan terlalu banyak untuk mencelakai kita, bukankah di sini ada sutainya, sebagai tabib dewa yang benar-benar dapat menghadapinya dan juga memunahkan seluruh pengaruh racunnya itu dan setelah berkata begitu, Tio Bo tersenyum lebar. Kuang Tan mengangguk beberapa kali, kemudian merangkapkan kedua tangannya, dia telah menjura memberi hormat, katanya, terima kasih atas kesediaan Lo Chiampo dan juga Koko yang ingin membantuku, dalam hal ini, memang seharusnya kita bertindak cepat adikmu khawatir nanti bantok kuih melukai orang lainnya yang tidak berdaya, sehingga menyebabkan korban yang berjatuhan cukup banyak. Begitulah, setelah mereka bercakap beberapa saat lagi, ketiga orang ini pun meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Tio Bo yakin bahwa Tabib Dewa ini tentunya merupakan seorang yang sudah bisa diandalkan. Walaupun kepandayan istimewanya itu belum bisa dipelajari dan diakini sepenuhnya, Tio Bo telah menguasai lima jurus. Dan kelima jurus itu memang memiliki keistimewaan masing, merupakan ilmu yang sangat hebat sekali. Jika saja Kuang Tan berhasil bertemu dengan seseorang yang membimbingnya dengan baik, tentu ia dapat menjadi seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Tubuh orang itu tinggi besar, dengan muka potongan empat persegi, matanya memancarkan sinar yang tajam sekali. Dari sorot matanya dan garis-garis bibirnya yang selalu terkatup rapat menunjukkan bahwa orang itu memiliki hati yang keras dan agak kejam. Terlebih lagi setiap kali matanya melirik tajam, pada bola matanya itu memancarkan nafsu ingin membunuh. Orang itu mengenakan baju warna biru dengan celana berwarna biru muda, ia melangkah perlahan-lahan di jalur jalan kecil yang terdapat di dalam kota tersebut, kota Cingkuan, sebuah kota yang cukup besar dan ramai. Dari sikapnya yang agak mencurigakan lelaki bermuka agak kejam dan keras itu, yang mungkin berusia empat puluh tahun, seperti tengah mencari sesuatu. Waktu hampir sampai di ujung jalan, tiba-tiba dilihatnya dari arah depannya melangkah seorang lelaki berusia tiga puluh tahun lebih, pakaiannya perlente dan mukanya putih bersih menunjukkan orang itu dari keluarga yang cukup berada. Lelaki bermuka bengis itu tersenyum dengan seulas senyum penuh arti ia berhenti melangkah, sedangkan pemuda berbaju perlente itu telah melangkah dekat padanya. Waktu jarak mereka terpisah kurang lebih tiga tombak, lelaki bermuka empat persegi itu telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ringan sekali ke samping pemuda tersebut dibarengi dengan tangan kanannya yang menampar pemuda itu, bersuara sangat nyering. Tidak ampun lagi tubuh pemuda itu terjungkel bergulingan di tanah. Bukan main marahnya pemuda berpakaian perlente itu, dia pun menderita kesakitan dan merasakan tulang pundaknya seperti patah. Setelah merintih dua kali, ia merangkak bangun namun belum lagi dia bisa berdiri tetap, tahu tangan kanan orang bermuka empat persegi itu telah bergerak menampar pula dengan kuat. Buk tubuh pemuda perlente itu terpelanting pula, sekarang lenyap kemarahan hatinya, diganti oleh perasaan takut, dua kali dia dibikin terpelanting seperti itu, tampaknya orang yang menghadangnya itu memiliki tenaga yang sangat kuat sekali. Dengan sikap takut dan muka meringis pemuda berpakaian perlente itu tidak berani merangkak bangun, dia telah menatap sambil bertanya, apa, apa salahku sehingga kau dua kali memukulku demikian ruah. Orang bermuka empat persegi dengan baju warna biru itu menyeringai mengerikan, matanya memandang tajam, katanya kemudian, kau tidak tahu apa salahmu, tetapi yang pasti, engkau harus menuruti perintahku. Mengertikah kau tanda seru? Menuruti segala perintahmu tanda seru? Tanya pemuda itu ketakutan, perintah apakah tanda seru? Nanti aku akan memberitahukan kepadamu sekarang ini kau harus berjanji tidak akan membangkang melaksanakan perintahku hem, sekali saja engkau coba. Membangkang, maka aku akan membuat kau menjadi manusia tidak, setampun tidak dapat. Muka pemuda berpakaian perlente itu berubah pucat, namun dengan sisa secuil keberanian yang masih ada di hatinya, dia bilang, aku-aku adalah putra Tia Kwan di kota ini. Apakah kau tidak tahu tanda seru? Dengan kekurang ajaranmu ini, tentu engkau akan memperoleh hukuman yang berat dari ayahku. Lebih baik kau pergi meninggalkan tempat ini, aku tidak akan menarik panjang urusan ini. Waktu pemuda berpakaian perlente tersebut berkata sampai di situ, justru orang bermuka persegi itu menggerakkan tangan kanannya, yang bergerak perlahan sekali, namun ternyata berakibat cukup parah untuk pemuda berpakaian perlente. Tangan kanan orang bermuka empat persegi itu hingga di mulut si pemuda perlente, duk bersuara perlahan. Namun dua buah giginya telah rontok dan darah mengucur, pemuda berpakaian perlente itu pun juga merasakan mulutnya pedih bukan main, sampai dia mengeluh dan menutupi mulutnya dengan tangannya, waktu tangan itu diangkat dia melihat darah yang memerah. Muka pemuda berpakaian perlente itu jadi pucat pias, dia tambah ketakutan. Katakanlah, katakanlah, perintah apa yang hendak kau berikan kepadaku tanda seru. Aku berjanji akan mematuhi semua perintahmu itu ketakutan sekali pemuda perlente itu, tidak berani bersikeras pula. Lelaki bermuka empat persegi itu tertawa dingin, katanya, jika aku menghendaki jiwamu, sama mudahnya seperti aku membalik telapak tanganku, maka dari itu, jangan sekali engkau berpikir untuk mendusai aku, dengan menipuku, bahwa sekarang engkau bersedia. Mematuhi perintahku, kemudian setelah terpisah dariku engkau akan coba untuk melarikan diri dan tidak melaksanakan perintah itu. Hem, walaupun engkau melarikan diri ke ujung dunia, aku tentu akan mengejar dan membunuhmu. Perlu engkau ketahui juga bahwa anak buah ayahmu, walaupun mungkin berjumlah banyak dan sampai seratus orang, akan tetapi jangan harap dapat menghadapi aku, karenanya engkau jangan berpikir untuk mengandalkan orang tuamu itu. Bijaksana sekali jika engkau mematuhi setiap perintahku. Ya, 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 aku akan melaksanakan perintahmu kata pemuda berpakaian perlente itu tambah ketakutan. Aku akan melaksanakan sebaik mungkin, akan tetapi, jika memang aku telah melaksanakan perintahmu itu, aku tidak akan dipersulit lagi olahmu bukan tanda seru. Lelaki bermuka empat persegi itu mengangguk katanya, ya, tentu saja juga perintahku yang perlu engkau laksanakan itu bukan merupakan pekerjaan yang sulit, cukup jika engkau bisa mengantarkan sepucuk surat kepada seseorang, dan juga menitipkan semacam barang kepadanya. Pemuda itu menghela nafas, tadinya dia menduga orang bermuka keras dan kejam itu akan memberikannya perintah yang sulit, siapa tahu hanya tugas mengantarkan sepucuk surat dan sesuatu barang saja, maka dia mengangguk beberapa kali dengan segera. Kukira perintah yang berat, tidak taunya hanya untuk menyampaikan surat dan barang kepada seseorang. Nah, perintahkanlah, kemana aku harus menyampaikan surat dan barang itu kata pemuda perlente putra Tiekuan itu, sambil bernapas lega. Orang bermuka empat persegi itu tersenyum. Sabar dulu, walaupun terdengarnya perintah itu sangat mudah, namun sesungguhnya cukup berat. Orang yang menerima surat dan barang itu akan marah dan menanyakan kepadamu siapa orang yang menitipkan surat dan barang itu kepadamu, dan engkau tidak boleh memberitahukannya, walaupun orang tersebut menyiksa dirimu. Mengertikah kau tanda seru? Pemuda perlente itu terkejut. Orang itu akan menyiksa diriku? Oha hadiah jadi mengeluh pula. Orang bermuka empat persegi itu tersenyum sambil merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sepucuk surat yang digulung kecil, juga di tangannya terdapat sesuatu barang, yang mengejutkan pemuda perlente itu. Itulah sebuah batu yang berukiran tengkorak kepala manusia dalam ukuran yang kecil. Barang inilah yang perlu kau sampaikan, dan ingat pesanku, walaupun engkau disiksa, tidak boleh engkau memberitahukan siapa yang telah memberikan benda ini kepadamu. Kata orang bermuka empat persegi itu, sekali saja engkau memberitahukan, jelakalah kau. Pemuda perlente itu mengangguk terpaksa kemudian katanya, baiklah dia pun menerima surat dan barang yang agak mengerikan batu dalam bentuk tengkorak kepala manusia. Kepada siapa benda ini harus ku sampaikan tanda seru tanyanya. Kepada Chiak Kuing Iewangwe, kau kenal dengannya, bukan? Yang rumahnya di pintu kota sebelah barat tanda seru tanya orang bermuka empat persegi itu. Pemuda perlente yang mulutnya terdapat noda dahah yang mulai mengering itu, mengangguk mengiakan. Di hatinya ia berpikir tidak taunya hartawan itu, tentu dia kenal dengan ayahku. Tiak Wan yang berkuasa di kota ini. Mustahil dia berani melakukan tindakan kurang ajar tanda seru hatinya jadi terhibur juga. Katanya aku akan menyerahkan barang ini padanya, dan tidak mungkin aku memberitahukan siapa yang telah memberikan benda ini padaku. Bagus, nah, kau pergilah kata orang bermuka empat persegi itu. Pemuda itu mengiakan, segera juga ia menuju ke pintu sebelah barat, untuk menemui hartawan Chiak Kuing Iewangwe. Sedangkan orang bermuka empat persegi itu tersenyum mengawasi kepergian putra Tiak Wan. Gedung Chiak Kuing Iewangwe ternyata sebuah rumah yang besar dan mewah, juga di pintu gedung itu berdiri dua orang pengawal yang rupanya merupakan dua orang yang mengerti ilmu silat, karena tubuhnya yang tegap dan juga matanya yang memancarkan sinar tajam. Sikap mereka pun tegas, waktu melihat pemuda perlente itu, mereka berdua mengenalnya bahwa pemuda itu tidak lain dari putra Tiak Wan di kota ini. Ho Kong Chu, angin baik apa yang telah membawa Kong Chu berkunjung kemari? He bertanya salah seorang di antara mereka namun segera dia terkejut, sebab melihat mulut pemuda itu yang berlumuran darah telah mengering apa yang terjadi padamu Ho Kong Chu tanda seru. Pemuda perlente itu menyeringai meringis, dia bilang, Aku hendak menyampaikan surat dan barang kepada Chiak Wan. Wangwe, tolong kalian beritahukan kepada Chiak Wan. Bahwa aku ingin bertemu dengannya. Kedua orang pengawal gedung Chiak Wan. Wangwe tersebut masih ragu sejenak, namun salah seorang mengiakan dan masuk ke dalam. Yang seorang lagi, yang tidak ikut masuk ke dalam, malah menghampiri Ho Kong Chu itu. Sesungguhnya apa yang terjadi Ho Kong Chu tanda seru tanya orang itu sambil memperlihatkan sikap terheran-heran. Muka Ho Kong Chu berubah merah karena ia merasa malu jika menjelaskan yang sebenarnya. Aku tadi berlaku ceroboh sekali dan tidak disangka aku tersandung, sehingga aku terjerembab dan mulutku menghantam batu, membuat gigiku copot dua dan mulutku berdarah dia berdusta. Orang itu tertegun sejenak, namun akhirnya dia tertawa. Cuma saja tertawa tidak lama, ia pun teringat bahwa pemuda di hadapannya ini adalah putra Tiak Wan, yang berkuasa penuh di kota ini, walaupun hatinya masih diliputi perasaan geli, poh dia tidak berani tertawa lebih jauh, malah dia segera meminta maaf. Orang yang tadi masuk keluar lagi bersama seorang lelaki berusia hampir 50 tahun bertubuh tegap dan pakaiannya mewah terbuat dari bahan kain sutra yang halus sekali, dialah Tiak Kuing Ewangwe yang dicari Ho Kong Chu tersebut. Begitulah melihat Ho Kong Chu, segera juga Tiak Ewangwe tertawa lebar. Kehormatan yang sangat besar dengan sudinya Ho Kong Chu berkunjung ke rumahku ini katanya dengan suara gembira. Silahkan masuk, silahkan masuk. Tiak Ewangwe, aku tidak lama-lama di sini kata Ho Kong Chu. Tiak Ewangwe terheran-heran, dia mementang matanya lebar-lebar. Mengapa harus tergesa-gesa? Mari masuk dulu. Memang aku tidak bisa menjamu yang hebat, tetapi ala kadarnya saja masih sanggup kusediakan, tidak baik menyambut tamu di luar. Tapi Ho Kong Chu menggeleng. Aku hanya ingin menyampaikan sepucuk surat kepada Tiak Ewangwe dan sebuah barang, kata Ho Kong Chu. Harap Tiak Ewangwe mau menerimanya. Kembali Tiak Ewangwe tambah heran, karena dia ingin diberikan suatu barang dan juga sepucuk surat, apakah di dalam surat itu Ho Kong Chu ini menjelaskan dia ingin meminjam uang dan malu jika menyampaikan secara lisan. Maka karena berpikir seperti itu, Tiak Ewangwe tersenyum-senyum. Tentu, tentu saja aku bersedia menerimanya, kata Tiak Ewangwe mana surat itu, Ho Kong Chu tanda seru. Ho Kong Chu mengeluarkan surat tersebut dan benda yang disebutnya tadi, yaitu tengkorak kepala manusia yang berukuran kecil, terbuat dari batu. Diangsurkannya kepada Tiak Ewangwe. Muka Tiak Ewangwe berubah seketika waktu melihat benda kecil mengerikan itu, tangannya agak gemetar waktu menyambutnya. Ini, ini apakah surat dari Ho Kong Chu sendiri tanda seru tanyanya kemudian, dengan wajah berubah bersungguh. Dan matanya memancarkan sinar yang tajam, sejenak sikap ramahnya jadi lenyap. Ho Kong Chu cepat-cepat menggeleng sambil mengulapkan tangannya. Bukan, bukan, katanya, aku dititipi seseorang yang meminta agar aku menyampaikan surat dan barang itu. Nah sekarang aku telah menyampaikan surat dan barang itu kepada Tiak Ewangwe, maka aku mohon diri. Tunggu dulu Ho Kong Chu panggil Tiak Ewangwe dengan suara nyaring. Sebenarnya Ho Kong Chu itu sudah ingin meninggalkan tempat tersebut cepat, hanya saja mendengar panggilan Tiak Ewangwe. ia menahan langkah kakinya dan menoleh lagi. Tiak Ewangwe cepat membuka surat itu dan membacanya wajah Tiak Ewangwe seketika berubah. Setan dia memaki dengan suara mengandung kegusaran sedangkan Ho Kong Chu yang waktu itu mengawasi Tiak Ewangwe jadi kaget. Dilihatnya muka hartawan itu merah pada mengandung kemarahan yang sangat. Tiak Ewangwe menoleh kepada Ho Kong Chu yang waktu itu tengah mengawasi dengan hati yang jadi berdebar karena Ho Kong Chu sendiri tidak tahu apa bunyinya surat itu. Dia juga telah melihat kemarahan Tiak Ewangwe dengan demikian tentunya bunyi surat itu bernada tidak baik. Ho Kong Chu, kata Tiak Ewangwe kemudian, siapa yang telah menitipkan surat dan barang ini kepadamu tanda seru suara Tiak Ewangwe walaupun tetap ramah, namun di dalam nada suaranya itu terkandung kemarahan. Yang menitipkan, yang menitipkan surat itu tidak ku kenal menyahuti Ho Kong Chu. Ya, aku mengerti, akan tetapi bagaimana rupa dan keadaan orang itu tanda seru tanya Tiak Ewangwe lagi. Muka Ho Kong Chu pucat, dia teringat pada pesan orang bermuka empat persegi dan kejam itu. Segera dia menggelengkan kepalanya berulang kali, jelas ya ketakutan. Aku, aku tidak tahu. Aku tidak tahu katanya kemudian dengan suara tergetar. Tiak Ewangwe semula heran melihat sikap Ho Kong Chu, ia segera mengetahui tentu di dalam urusan ini terdapat sesuatu yang kurang mengembirakan karena dilihatnya Ho Kong Chu ketakutan seperti itu. Segera Tiak Ewangwe tersenyum menahan perasaan herannya, dengan sikap yang semakin ramah ia berkata, apakah Ho Kong Chu tidak mau memenuhi undangan tuan rumah untuk singgah sebentar? Tentu aku Tiak Kuing Ie tidak akan gembira, karena tidak dapat melayani seorang mulia seperti Ho Kong Chu. Walaupun orang mengundangnya dengan hormat, Ho Kong Chu tetap saja menggelengkan kepalanya berulang kali sambil katanya, Aku ada urusan yang sangat penting dan harus segera kuselesaikan, maafkan aku tidak bisa memenuhi undangan dari Tiak Ewangwe. Setelah berkata begitu, Ho Kong Chu merangkapkan serasang tangannya, dan memutar tubuhnya untuk berlalu. Ho Kong Chu panggil Tiak Ewangwe lagi. Ho Kong Chu tampaknya sudah tidak mau memperdulikan Tiak Ewangwe, dia terus juga melangkah hendak pergi, karena pemuda ini khawatir kalau nanti Tiak Ewangwe mendesak terus dengan pertanyaan-pertanyaan perihal orang menitipkan surat dan benda yang mengerikan itu. Hal ini bisa mempersulit dirinya, maka dianggapnya angkat kaki secepatnya meninggalkan gedung Tiak Ewangwe adalah care yang tepat. Melihat Ho Kong Chu benar-benar hendak berlalu tanpa memperdulikan dirinya dan juga undangannya, Tiak Ewangwe menoleh kepada kedua orang pengawalnya, dia mengedipkan matanya maka segera juga kedua orang pengawalnya itu mengerti, mereka mencelat ke dekat Ho Kong Chu. Ho Kong Chu, Ewangwe kami hendak mengundangmu kata yang seorang dengan sikap yang tetap hormat. Tetapi Ho Kong Chu itu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil katanya, tidak, tidak, aku harus pergi cepat sekali meninggalkan tempat ini. Maafkan, aku harus pergi tidak bisa aku memenuhi undangan majikan kalian tanda seru sambil berkata begitu, malah Ho Kong Chu bermaksud hendak berlari cepat meninggalkan tempat tersebut. Salah seorang kedua pengawal Tiak Ewangwe telah mengulurkan kaki kanannya, waktu Ho Kong Chu itu hendak berlari, dia tersandung kaki orang itu, sehingga tubuhnya hampir jatuh terjerembap. Untung saja orang itu cepat sekali menyambarnya, katanya, Hati Ho Kong Chu, jika jatuh toh akan membuat bibirmu itu terluka lagi dia pun bermaksud akan memayang Ho Kong Chu. Ho Kong Chu merontah, karena dia merasakan cekalan tangan orang itu keras dan kuat, seperti ingin memayangnya buat pergi ke dekat Tiak Ewangwe lagi. Dia tahu, jika terlalu lama berada di tempat tersebut, niscaya akan menyebabkan dia menghadapi banyak kesulitan dengan segala pertanyaan yang akan diajukan Tiak Ewangwe, karenanya, dia telah merontah pula dan berseru, lepaskan, eh, kalian hendak berlaku kurang ajar padaku, heh. Kedua orang itu, yang memang telah memegang Ho Kong Chu, mengambil sikap seperti hendak menolongi pemuda itu, sebenarnya memang secara memaksa yang halus mereka hendak menenteng pemuda itu masuk ke dalam gedungnya Tiak Ewangwe, sambil tertawa mereka berkata, mana berani kami berlaku kurang ajar pada Ho Kong Chu, pemuda yang agung dan mulia putra dari Ho Tie Kwan, justru kami bermaksud baik hendak menolongi Ho Kong Chu, jangan sampai terjatuh lagi. Mungkin tadi Ho Kong Chu telah kaget karena hampir saja jatuh, ada baiknya jika Kong Chu minum dulu di dalam ditemani oleh majikan kami. Tidak, lepaskan. Aku masih ada urusan yang sangat penting yang perlu kuurus, jika kalian tidak mau melepaskan cekalan kalian, maka kelak aku akan perintahkan anak buah ayahku untuk menangkap kalian supaya kalian memperoleh hukuman yang setimpal dengan kekurang ajaran kalian. Tetapi kedua orang pengawal Tiak Ewangwe itu tidak mau melepaskan cekalan mereka, malah mereka telah mencekal semakin kuat juga. Dengan demikian membuat Ho Kong Chu tidak berdaya untuk merontah, dia seperti dipaksa untuk masuk ke dalam gedungnya Tiak Ewangwe. Waktu itu terlihat betapapun juga Ho Kong Chu merontah, namun tenaganya tidak bisa menandingi kedua orang itu yang tetap mencekalnya. Lepaskan. Kalian dengar perintahku atau tidak? Oh, benar kalian berlaku kurang ajar padaku teriak Ho Kong Chu kalap, dia khawatir jika kelak Tiak Ewangwe mengajukan pertanyaan mengenai diri orang yang menitipkan surat dan barang mengerikan itu, sehingga dia terlanjur menyebutkan yang sebenarnya, tentu dirinya bisa menghadapi bahaya tidak kecil, itulah sebabnya ia merontah sekuatnya dan berusaha agar kedua orang itu melepaskan cekalannya. Namun kedua orang anak buah Tiak Ewangwe tetap saja mencekalnya dengan kuat. Malah mereka seperti menenteng sesuatu yang ringan telah membawa Ho Kong Chu masuk ke dalam gedungnya Tiak Ewangwe, mereka juga tidak memperdulikan teriakan Ho Kong Chu. Tiak Ewangwe menghampiri ke dekat Ho Kong Chu, katanya sambil tertawa, Ho Kong Chu, kedua orang ku itu bermaksud baik. Mereka memang bukan orang terpelajar, maafkanlah atas sikap mereka yang kasar, tetapi sesungguhnya mereka bermaksud baik, karena melihat Ho Kong Chu terkejut, mereka bermaksud hendak menyajikan minuman buat Ho Kong Chu agar perasaan kaget Ho Kong Chu berkurang, maafkanlah mereka. Walaupun berkata begitu, Tiak Ewangwe tetap saja dengan sikapnya yang menghendaki Ho Kong Chu dibawa masuk ke dalam gedungnya. Dia tidak berusaha menyuruh kedua orang anak buahnya itu untuk melepaskan cekalan mereka pada tangan Ho Kong Chu. Malah Tiak Ewangwe juga yang telah menutup dan mengunci pintu gerbang rumahnya. Ho Kong Chu, seperti kalap berteriak merontah hendak melepaskan diri dari cekalan kedua orang anak buah Tiak Ewangwe, tetapi cekalan dari kedua orang anak buah Tiak Ewangwe begitu kuat, menyebabkan Ho Kong Chu tidak berdaya dan tetap terpegang. Malah dia seperti diseret terus masuk ke dalam sampai di ruangan tamu Tiak Ewangwe. Waktu itulah kedua orang tersebut melepaskan cekalan mereka dengan sikap memperlihatkan perasaan menyesal, mereka hampir berbareng telah berkata, maafkanlah kami sesungguhnya kami hanya hendak menyajikan satu dua cawan arak kepada Ho Kong Chu, yang telah bercapai lelah mengantarkan surat buat majikan kami juga tampaknya tadi Ho Kong Chu terkejut karena hampir saja jatuh, kami akan segera menyajikan minuman buat Ho Kong Chu. Setelah berkata begitu, segera juga kedua orang itu menyingkir ke pintu ruangan tamu. Tiak Ewangwe telah menghampiri Ho Kong Chu. Salah seorang dari kedua orang anak buah Tiak Ewangwe tersebut telah memberikan isyarat kepada seorang pelayan keluarga Tiak Ewangwe, agar segera mengeluarkan minuman buat tamu. Tiak Ewangwe sambil tersenyum lebar telah merangkapkan tangannya. Maafkanlah Ho Kong Chu, kiranya Ho Kong Chu tidak akan menolak maksud baik kami dan mau bercakap sebentar di sini katanya. Ho Kong Chu dengan menahan kemarahannya berkata, Tiak Ewangwe, aku telah bersusah payah mengantarkan surat kepadamu dan barang titipan itu, akan tetapi engkau memperlakukan aku dengan care, tidak pantas. Hal ini bisa saja kulaporkan kepada ayahku walaupun engkau memiliki uang yang banyak, namun jangan harap engkau bisa menghindar dari hukuman disebabkan tingkah lakumu dan orang-orangmu yang kurang ajar ini. Tiak Ewangwe merangkapkan tangannya, tetapi dia seperti tidak memperdulikan ancaman, katanya, mari Ho Kong Chu duduk beristirahat dulu. Dengan gusar, Ho Kong Chu menjatuhkan dirinya. Dia memandang Tiak Ewangwe dengan sorot metu yang tajam, kemudian katanya, Hem, jika memang demikian aku tetap tidak bisa menerima perlakuanmu dan jika aku telah pulang ke rumah, akan kuberitahukan apa yang kualami ini kepada ayahku. Maksud Ho Kong Chu dengan berkata begitu ingin menggertak Tiak Ewangwe tapi Tiak Ewangwe sama sekali tidak memperdulikan ancaman dari pemuda itu, malah dia tertawa lebar, setelah tertawa dia baru bilang, Ho Kong Chu, dengarlah baik-baik. Aku hanya bermaksud menghormati Ho Kong Chu, tanpa memiliki pikiran jahat, janganlah Ho Kong Chu mempunyai dugaan yang tidak-tidak. Hem, sekarang coba Ho Kong Chu tolonglah aku beritahukan kepadaku, siapakah orangnya yang telah menitipkan surat dan benda ini kepada Ho Kong Chu, jika memang Ho Kong Chu tidak mengetahui nama orang itu, maka cukup dengan memberikan gambaran mengenai keadaan diri orang itu. Ho Kong Chu mengawasi Tiak Ewangwe dengan sikap tidak senang, tetapi hatinya jadi kuncup. Karena Tiak Ewangwe waktu itu pun tengah memandangnya, sikapnya yang ramah telah lenyap, dan senyumnya tidak ada, karena dia telah memandang dengan sorot metu yang tajam, dan juga sikapnya bersungguh. Malah pada sinar matanya terlihat sikap yang agak kejam dan menggetarkan hati Ho Kong Chu. Ini-ini. Ho Kong Chu jadi tidak berani mengumbar adanya, dia telah berkata dengan gugup, juga dia tidak berani menggertak lagi. Ini, ini, kenapa Ho Kong Chu? Apakah orang itu tidak menyebutkan namanya kepadamu? Tanda seru tanya Tiak Ewangwe pula. Ho Kong Chu cepat menggelengkan kepalanya. Tidak sahutnya. Lalu bagaimana keadaan orang itu? Apakah tubuhnya pendek? Gemuk? Tinggi jangkung atau memang kurus kerempeng dan cebol? Tanda seru. Tetap Ho Kong Chu menggeleng, ia telah berkata dengan tergagap, Aku, aku tidak bisa mengatakannya. Mengapa tidak bisa mengatakannya Tiak Ewangwe semakin bersungguh-sungguh dan matanya juga memancarkan sinar yang kian tajam saja. Aku, aku telah dipesan agar tidak memberitahukan keadaan orang itu pada siapapun juga, aku hanya diminta agar menyampaikan surat dan barang itu kepada Tiak Ewangwe. Tugasku hanya sampai di situ, dan tugas itu telah kulaksanakan dengan baik, maka Tiak Ewangwe, engkau tidak berhak menahan diriku. Aku tidak mengharapkan terima kasihmu, asal engkau telah menerima surat dan barang itu serta mau melepaskan aku untuk pulang ke rumah, urusanku anggap habis dan aku tidak akan mengadukan tingkah laku dan perbuatanmu bersama anak buahmu ini kepada ayahku. Aku tidak akan menarik panjang urusanmu ini. Tiak Ewangwe tersenyum, jangan Hokongcu berkata begitu, aku dengan ayahmu bersahabat baik sekali. Nah, sekarang Hokongcu katakan, apakah engkau mengetahui isi surat itu? Hokongcu menggeleng lagi. Tidak katanya. Apakah kau mengetahui maksud orang itu dengan menitipkan surat dan tengkorak kepala manusia berukuran kecil tersebut dari batu itu? Tanya Tiak Ewangwe pula dengan matanya memandang tajam sekali. Juga tidak. Hem, maka itu, harus Hokongcu mengatakannya bagaimana keadaan orang itu, karena ini menyangkut keselamatan belasan jiwa, yang semuanya akan bercelaka. Tanda seru. Hokongcu terkejut. Aku, aku memang sebenarnya tidak mengetahui hal itu, aku hanya diminta agar menyampaikan surat itu saja kepada Tiak Ewangwe, aku tidak tahu. Baiklah, memang aku mau mempercayai bahwa Hokongcu tidak mengetahui urusan tersebut, akan tetapi apa salahnya jika Hokongcu mengatakan dan menceritakan bagaimana keadaan orang yang telah menitipkan surat dan barang ini kepadamu tanda seru. Waktu berkata begitu, tampak jelas sekali, betapa Tiak Ewangwe membawakan sikap yang mendesak. Hokongcu jadi salah tingkah, sampai akhirnya dia bilang, jika demikian, jika demikian, inilah urusan yang cukup mengerikan menyangkut keselamatan belasan jiwa, aku, aku, aku telah terlibat di dalam urusan ini, tetapi, sebenar-benarnya, memang aku tidak tahu menahu semua ini, dan aku juga tidak mau mencampurinya, aku sama sekali tidak mau mengetahui urusan apa itu. Asalkan aku telah dapat melaksanakan perintah itu, menyampaikan surat dan berang titipan itu kepada Tiak Ewangwe, tugasku. Telah selesai urusan lainnya adalah urusan Tiak Ewangwe. Tiak Ewangwe tersenyum tawar, katanya memang benar apa yang dikatakan oleh Hokongcu bahwa urusan ini adalah urusanku, namun, apakah? Hokongcu tidak mengetahui, jika urusan ini juga menyangkut keselamatan jiwa ayahmu dan engkau sendiri. Hokongcu terkejut, namun setelah mengawasi Tiak Ewangwe beberapa saat dia lantas mengangguk. Ya, ya, memang akan menyangkut dengan keselamatan diriku sendiri, jika saja aku melanggar pesan orang itu, dan menjelaskan keadaan dirinya pada Tiak Ewangwe waktu. Berkata begitu, suara Hangkongcu tampak tergetar dan mukanya pucat pias, dia telah bilang lagi kemudian dengan sikap ragu. Apakah, apakah aku boleh meninggalkan tempat ini? Tanda seru. Ketakutan yang luar biasa telah menguasai diri Ho. Kongcu, waktu bertanya seperti itu, dengan sikap yang gugup dia pun telah bangkit dari duduknya. Tiak Ewangwe mengangguk. Tentu saja Ho Kongcu boleh meninggalkan tempat ini, mana berani aku menahan Ho Kongcu, hanya saja sebelum pergi Ho Kongcu harus menjelaskan bagaimana keadaan dan rupa orang yang telah menitipkan surat dan benda ini kepada Ho Kongcu, yang dipesan juga agar kau menyampaikannya kepadaku? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!